Intro Halo guys, balik lagi ke channel Cajam Dan balik ke Blackpool Rotoglore Series kita Ini adalah episode ke-68 Ini merupakan penghujung musim 2017-2018 Musim kedua kita bersama Blackpool Dan pasti kalian udah tau kita berhasil finish di posisi kedua Jadi runner-up dari EF Alicone Dan kita berhasil mendapatkan tiket otomatik promotion untuk championship Jadi musim kedua kita bakal langsung main di championship Divisi kasta kedua di Inggris Dan kita semakin dekat ke Premier League Jadi itu terpenting pastinya Dan ini seperti biasa lah Pokoknya ini kayak episode yang emang mungkin gue bakal evaluasi akhir musim Dan kita bakal advance sampai ke akhir musim ini Dan sebenernya kalian tau gak sih guys Kalo misalnya ngeliat dari objektif ya Gue jadi rada serem kita dipecat loh asli Kalian liat deh Kita domestic success ada 2 target Yang pertama FA Cup Kita berhasil selesain karena kita nyampe semifinal Targetnya cuma nyampe babak 32 besar Dan EF Alicone kita target adalah menangin title Juara EF Alicone Kita gagal Kita runner-up Terus financial yang kritikal Kita gak berhasil menjalankan yang short term Untuk ngurangin gaji pemain 8.500 pounds per pekan Kita gak selesai itu Terus youth development kita belum Karena itu long term Brand exposure kita juga gagal selesain yang short term Kita gagal dapetin 5,1 juta pounds Dari penjualan jersey Saat ini cuma berhasil 82% Jadi gak mencapai tuh Jadi actually kayak semua target Kita tuh gak berhasil gitu loh Cuma satu FA Cup doang kita berhasil udah Sisanya gak ada yang berhasil target kita di musim ini Walaupun sebenernya bisa Gue bisa argumen kayak Ya liga tipis banget Kita deposit kedua segala macam Tapi asli gue gak ngerti lagi Kalo misalnya sampe gue dipecat Dan seriesnya harus berakhir Obviously harus berakhirlah Gak ada pilihan lain gitu loh Gue gak bakal bisa ngapa-ngapain lagi Itu bener-bener awkward banget sih Gue bingung banget sih bakal Karena ya pasti kalian tau sendiri Gue udah siapin series ini Untuk sampe premier league kan Dan kalo kita tuh gagal disini Wah Kacau sih Bener-bener Gue malu sih asli Oke jadi Kita coba sekarang liat email dulu Itu bener-bener gak ngerti sih Gue ntar kita lihat ntar Di penghujung episode ini Kita bakal tau Apakah gue dipecat tau gak Yang pertama ada email Jordan Flores Akhirnya udah kembali dari cedaranya Lumayan panjang Jadi welcome back Jordan Flores Pemain yang bakal penting Buat kita musim depan Kita punya Youth Squad Monthly Report Seperti biasa Main-main yang di bawah 64 Gue bakal release Release-in aja Ini dia Ada berapa main Ada berapa main yang bagus juga Oke Dari Rusia nih pasti ya Namanya kayak gitu Emil Chekhov Ada juga yang bagus-bagus Ini main-main kita sih Jadi menarik Musim depan kita bakal Mulai coba untuk Datangin main dari Takademi lagi Oke sejauh ini Gak masalah Nah ini dia Liat deh Brad Potts Mengucapkan terima kasih Karena kita udah lebih sering Mainin dia Bagus Angus Gun Masih juga Jadi kayaknya bener-bener Salah satu Atau satu-satu option adalah Musim panas Besok Yang akan datang Di musim baru Musim ketiga kita Gue harus pinjemin dia sih Karena gue gak mau jual dia Dan kita gak bisa Pertahanin dia gitu loh Jadi gue bener-bener gak ngerti Bagaimana masa depannya Angus Gun sih Parah loh Padahal gue di akhir-akhir musim Kalian lihat sendiri kemarin Gue bener-bener sering banget Mainan Angus Gun Tapi dia masih Kayak gitu Dan gue gak ngerti sih Dan Colocini juga lagi Ikut-ikutan Padahal Colocini udah terbukti Jadi pemain yang penting banget Bukti kita Gue gak tau ini Bug dari FIFA Atau emang ini Kenyataannya bahwa Gue kurang main Colocini Tapi menurut gue enggak sih Menurut gue kayak kita udah Lumayan lah Mainin mereka Oke sekarang apa lagi ya Untuk Finals nih Gue gak bisa lihat kalian nih Kita sejauh ini Rugi 2 juta Kita Pendapatan kita 14 juta Dan pengeluaran kita 16 juta Club World kita 23 juta Dan itu udah sesuai sama projection Gak bisa dilihat Projection mungkin gak kelihatan Untuk Tuan Facecam Projectionnya itu 23 juta Koma 72 Club World kita saat ini 23 juta Koma 85 Jadi itu artinya melebihi Terus bisa dilihat Earnings kita dari Precision Price Money Dari Price Money Merchandising Transfer Season Ticket Dan Match Ticket Terus expense kita Pastinya dari Travel Cost Scouring Network Terus Maintenance Stadion Bloomfield Road Gaji Pemain Fasilitas Pemain Muda Dan Transfer Terus untuk Transaksi terbaru ini Buat Akademi kita Pasti itu Lumayan sih Uangnya lumayan banyak Karena semakin banyak Pemain Muda Pastinya semakin Besar Biaya yang kita keluarin Dan sampai saat ini Masih highest Selling chart kita Atau penjualan jersey Terbaru kita Evan Dimas Febri dan Harry Wings Udah Total 210.000 Jersey terjual Atas sama Mereka bertiga paling banyak Tapi yang lain pasti ada juga Terus budget kita Bisa dilihat lah Begitu Sekarang apalagi Harus gue lakukan ya Nah mungkin sekarang gue bakal Urus kontrak pemain nih Supaya Aman musim depan Jadi kita bakal liat Kontrak main-main kita Ngedemuk habis Nah ini dia Jack Payne udah tinggal setahun Gue bakal coba perpanjang Diminta 2,7K Sporadic first team player Jack Payne juga bakal kembali Ntar pasti musim depan Gue udah gak sabar sih Lucas Huber pasti bakal gue perpanjang Main Yuta Academy yang lumayan bagus Menurut gue Skot rotation player Terus Bernard Smith juga Ini main Yuta Academy juga Itu punya banyak main Yuta Academy Yang sangat-sangat berbakat Gue bakal coba perpanjang Koizumi apalagi Udah jelas Main yang sangat berbakat Kelas dia Lumayan Jepang Tapi punya tinggi badan Yang di atas rata-rata Orang Jepang pastinya Joshua Distra Ya obviously lah Salah tuh main muda Dari Yuta Academy kita Yang terbaik menurut gue sih Kasih sporadic first team player Untuk Joshua Distra Federico Conti juga Nama yang lumayan mencuat musim ini Karena dia cukup oke menurut gue Penampilannya Terus Shigeru Miyoshi Gue lupa deh Dia masih dipinjem di Uville Town Itu semusim lagi Atau udah bakal balik musim depan Kita bakal liatain nanti Calvesel pasti bakal perpanjang Diminta naik gaji Jari 3000 pounds per pekan Jadi sebenernya kayak Masih murah-murah sih Gaji pemain kita sih Gak masalah Marcus Cook juga minta Kenaikan gaji Banyak kan main Yuta Academy sih nih Yang Marcus Cook itu Rollnya important first team player Seriusan Hah? Masa iya sih? Masa main Yuta Academy Langsung rollnya Important first team player Gila juga Biasa harusnya mereka mah Future first team player lah At least Oli Evans Gue berpanjang aja nih Ini salah satu main Nah Oli Evans ini Untung gak lupa gue Bakal jadi pemain Yang kalau tadi kalian lihat Di objective board Nih gue kasih lihat lagi deh Ada Mereka minta kita untuk Kayak Aden Prado waktu itu Eh kok gue bukan news sih Mereka minta Kita mainin Salah satu main muda Yang kita datangin di musim ini Untuk kita mainin di musim depan Sebanyak 50% Separuh pertandingan Blackpool Semuanya Semua kompetisi Nih liat deh Nah ini dia Within two seasons Have at least one players From Yuta Academy Signed in the first season Play at least 50% Of the games In the next season Jadi itu artinya harus Pokoknya 50% pertandingan lah Mereka harus main Di musim depan Dan yang bisa saat ini ya Oli Evans Terus Fabio Ricci juga bisa Noriko Izumi juga bisa Jadi kayaknya Gue bakal Belajar dari pengalaman Pada kemarin Gue bakal siapin mungkin Dua pemain Mungkin Fabio Ricci Sama Oli Evans Untuk Jadi pemain itu Yang kita mainin di 50% Tapi yang utama adalah Oli Evans Oleh sebab itu Ntar kalian bakal liat Di training session Gue lagi drill Abis-abisan Oli Evans Gue taruh dia di rimah drill Gue latih dia sekuatnya Untuk penghujung musim ini Jadi semoga dia bisa berkembang Jadi kita bakal coba advance Sementara Sampai Kita bisa lanjut Training session Atau menunggu Email-email Dari pemain-main kita Tentang kontrak pastinya Oke Ada 4 email Masuk Semuanya accepted Noriko Izumi Terima kontrak Federico Conti Shigeru Miyoshi Dan juga Keeper kita Dan lines Terus Nah ntar Kalo misalnya Angus Gun Bakal out Atau Kita pinjemin Nih liat deh Oli Evans nih Itu 5 drill Gue berlatih Di semua aspek Kalo misalnya Angus Gun bener-bener terpaksa Harus kita pinjemin Itu berarti Gue either harus recall Dan lines Atau Datengin keeper Dari Yota Academy Karena itu gue pengen coba Gue belum pernah datengin keeper Dari Yota Academy Gue pengen coba Jadi antara 2 option itu sih Nanti kita bakal liat aja Seperti apa Oke Kita bakal advance terus mungkin Sambil menunggu email yang masuk Dari pemain-main kita Semuanya accepted Ada Marcus Cook Decline Beneran Dia minta squad rolenya Important first team player Gita Oli Evans Lucas Huber Bernard Smith Joshua Distra Cal Vestal Dan Jack Payne Kegut Cook ini Ternyata gila juga ya Kontraknya Baru sadar Gue kontraknya dia Itu banget Parah banget Masa pemain muda Udah important first team player Gila juga ya Oke lah Kita kasih aja gak apa-apa Ya sebenernya Karena Cook juga punya kualitas sih Jadi kayak Gue gak bisa ngomong apa-apa juga Oke kita bakal lanjut lagi Advance lagi Udah masuki Pertengahan bulan Mei Kalau gak salah Sampai Juni deh Masih decline Yang bener aja Masa dia minta Hah seriusan Masa dia minta Crucial first team player sih Yang bener Coba kita tinggin gajinya Jadi seribu Tapi Important first team player Jadi mau apa gak Kalau crucial first team player Ya sulit lah Gue bakal Yang pasti bakal jadi serahkan utama Kita musim depan Dia jual Asauro pastinya Ya bisa Marcus Cook sih Cuman ya Masa iya Kalau misalnya dia gak terima Ya udah ya udah Terpaksa kita naikin Jadi Crucial first team player Lanjut lagi Rollnya diturunin Udah langsung ke 63 Gila cepet banget Perkembangan Lihat deh Tadi baru naik 62 Sekarang langsung naik 63 Oh ya Evans Cepet banget asli Mantap ini Ini kalau kalian lihat Gue lati dia di Perfect Delivery El Rondo Beat Your Man Chance Creation Dan juga El Rondo yang Untuk defense Jadi 2 El Rondo Tapi berbeda Satu untuk lebih ke stamina Agility segala macam Satu lagi untuk defense Jadi hopefully Bener-bener dia bisa jadi Pemain yang bagus buat kita Oke lah gue bakal stop disini aja Dan gue bakal kasih lihat kalian Pemain-main kita Nih gue bakal kasih lihat kalian 2 kali squad report Yang pertama gue bakal kasih lihat kalian Kayak apa ya Jumlah penampilan Jumlah goal segala macam Mas Bonny 72 overall Dia main 42 kali 24 clean sheet Jadi lebih dari setengah dia clean sheet Menurut gue luar biasa bagus Jadi kayak Sebenernya masalah keeper Gue gak gitu Apa ya Gak gitu khawatir Karena Kita obviously punya Mas Bonny Jadi kalau misalnya Anggus Gunn bener-bener mau out Yaudah gue gak bisa apa-apa Gak bisa apa-apa juga Terus kameran Carter Vickers 39 nampilan Salah satu yang terbanyak Dan punya 1 goal dia Pastinya 20 clean sheet Top banget buat seorang defender Fabrizio Colosini 23 pertandingan Padahal kayak Sebenernya lumayan banyak Menurut gue sih Berarti kurang kali buat dia Clark Robertson 43 pertandingan Kapten kita terbukti Pemain yang sangat-sangat penting Buat Blackpool Musim ini Walker Peters juga Pemain ke kanan kita Sejak kita ganti formasi Ke 3-4-3 Dia jadi penting banget kan Karena dia bisa main di Walaupun seorang right back Tapi dia bener-bener Bagus banget nih Main di right wing back Harry Wings Pemain tengah yang juga Starter kita pretty much 39 pertandingan 4 goal dan 3 asis Untuk Harry Wings Luar biasa bagus Ruben Loftus Cik 43 pertandingan di semua kompetisi Musim ini 3 goal 1 asis Pemain yang juga penting banget Buat kita Angelino apalagi Sama kayak Kyle Walker Peters Di wing back kiri Kalau udah dia 40 pertandingan 3 goal 2 asis Salah itu goal yang Gawang Middlesbrough waktu itu Di menit 90 Itu bener-bener Luar biasa Gue bakal ingat terus February Hari Adi 43 pertandingan Goalnya cuma sedikit sih 3 goal doang 5 asis Tapi menurut gue Dia perannya pun Cukup penting buat kita Walaupun gak begitu banyak cetak goal Karena terbukti dari jumlah pertandingannya Sangat-sangat banyak February Hari Adi Dan dia pun masih muda banget 22 tahun Masih ada ruang berkembang Jordi Gomez Pemain yang kita datengin Di musim dingin kemarin Dari Rayo Valecano 1,7 top-hands Lihat 12 penampilan 4 goal 1 asis Dan kayak goal-goalnya itu Goal-goal penting Jordi Gomez Luar biasa Kyle Bussell Striker yang juga punya penampilan Lumayan banyak 35 7 goal 6 asis Terus ada Joshua Distra 40 penampilan Lumayan banyak gak sih Untuk pemain muda Dari Youth Academy Ini pasti luar biasa banget Dan overall dia plus 7 Lihat Bagus banget Dari 40 penampilan itu 2 goal dan 4 asis Berhasil diciptakan Sama Joshua Distra Menurut gue ini Mantep banget Salah tuh main Youth Academy Kita yang paling sukses juga Distra Nah ini dia Ini menurut gue Kayak paling top sih 37 penampilan 16 goal 7 asis Joel Asoro Goal Asoro Goalnya terbanyak pasti ya Di antara semua main kita Top scorer kita Di klub ini Semua kompetisi Dan menurut gue Luar biasa banget sih ini Musim depan Gue bener-bener gak sabar 19 tahun bro Lihat umurnya Jadi kayak mantep banget Asli mainnya Daniel James juga Main yang penting 41 pertandingan 4 goal 3 asis Gue juga masih menanti-nantikan Dimana Daniel James Bisa bener-bener step up Dan nunjukin bahwa Gue gak salah Waktu itu Beli Daniel James Dan kasih dia nomor 10 Karena itu nomor yang menurut gue ya Untuk pemain yang Salah tuh yang terbaik Di satu klub gitu loh Nomor 10 Alex Garcia juga 39 pertandingan 2 goal 1 asis Lumayan penting Goalnya waktu itu Ada yang bagus banget Kan ntar pasti kalian bakal lihat Di dominasi Goal of the season Tosin Adara Bioyo Centerback yang kita Masih lagi latih terus Masih 20 tahun 28 penampilan Menurut gue cukup oke Untuk Centerback muda Angus Goal Nah ini dia 27 pertandingan Lihat Masa dia masih bisa protes juga sih Dan dibanding Bonny Dia cuma 11 clean sheet gitu loh Gak nyampe setengahnya Kalau Bonny lebih dari setengah Dia melakukan clean sheet Jadi ya gue gak ngerti lah Kita pokoknya Bakal serahin ke Angus Gunu sendiri Dia maunya seperti apa Kalau dia mau kita pinjemin Gue bakal langsung add to Short loan list deh Buat sekarang Masukin ke daftar Buat peminjaman Yang short Misalnya ada klub mau pinjam dia Dan hopefully by the time dia balik Ya dia bisa Yaudah Moralnya bagus lagi gitu Dan ini dia Calvin Miller Cover star kita Untuk pertengahan musim kedua ini Sampai akhir musim kedua 24 pertandingan Gak ada goal dan asis Tapi tetapnya peran dia Menurut gue penting banget Emang dia pemain yang bertahan Defense Brad Potts 25 pertandingan 3 goal 3 asis Lumayan banyak ternyata Untuk Brad Potts Pemain muda Asli Blackpool Yang gue bakal coba Untuk lebih Involve dia nanti Di musim ketiga Karena dia pasti pemain yang sangat-sangat bagus Tom Aldred juga Ini pemain yang Gue udah pernah bilang Model-modelnya kayak Clark Robertson Dan dia Actually harus gue coba Untuk lebih mainnya lagi Di musim ketiga Karena cuma 13 penampilan Di musim kedua ini Marcus Cook Lumayan banyak ternyata 26 penampilan 3 goal 4 asis Jadi sebenernya lumayan sih Dan kayak dia 19 tahun Udah bisa jadi Pemain yang menurut gue Kayak bisa diandalkan gitu loh Beberapa hal nyatakan gue penting Buat kita Jadi itu penting banget Pastinya Fabio Ricci 17 penampilan 2 goal 2 asis Pemain Newt Academy Yang baru kita promosiin musim ini 17 tahun Lukas Huber 23 penampilan 1 asis 70 overall 19 tahun Live mid Lumayan oke Huber ini orang mana sih Austria kalau gak salah ya Itu bener ya Noriko Izumi Back yang juga gue gak sabar Lihat perkembangannya Lihat plus 6 Masih 18 tahun Asal Jepang Nah ini dia Oli Evans 19 tahun Eh 17 tahun 19 penampilan Dan 3 goal Dia udah ciptakan Salah satunya Waktu itu pas 1 pertanian ini Nyatak 2 goal Brace itu bener-bener luar biasa bagus Ada Evan Dimas Salah 1 penampil terbaik kita juga Di dalam tengah 40 penampilan 6 goal 7 asis Bener-bener mantep banget Evan Jorodon Yang juga kita lagi latih Ada Flores Yang sayangnya Karena cedera Cuma bisa main 5 kali Will Ameson juga ini Pemain yang harus gue coba Untuk mainin lebih Pemain asli Blackpool Delfonso juga Ada Phyllis Kirk Yang udah lumayan tua Tapi masih menurut gue Punya Apa ya Kayak daya gedor Kayak pemain muda gitu Jadi pasti bagus banget Danny Pugh Yang bakal pensiun Di akhir musim ini Jadi Terima kasih buat Danny Pugh hormat Karena dia main senior di Blackpool Jadi gue mau hormati dia Terus kita lanjut ada Nah ini dia Ryan Ladsen Yang main di Leverkusen Jadi udah masuk ke Pemain-main Yang kita pinjemin Dia berhasil Naik 3 overallnya Jadi Actually cukup bagus Dan gue bener-bener pengen Liat Pas dia balik nanti Seperti apa Perkembangannya Federico County Plus 5 Bagus Colin Daniel Nah ini pemain yang dulu main tua Dan udah mulai minus bahkan Overallnya Tapi dia Pastinya membuktikan Yang musim pertama Salah untuk main terpenting kita kan Main di posisi right back Bukan di posisi aslinya Jack Rideshow juga striker Yang bakal Gue terima pas dia kembali pastinya Brad Osai Samuel Nah ini dia Liat dia main 40 kali loh Di Surusburi Di League One Dia main 35 kali Menciptakan 5 gol 3 asis Jadi pemain yang luar biasa Bagus deh Dan main asli Blackpool Dia kan gue pinjemin Karena dia Ngamuk kan waktu itu Entah kenapa Dia bilang bahwa dia Unsettle Atau segala macem Jadi gue pinjemin Dan hopefully dia Bentar lagi bakal balik Dan gue bener-bener gak sabar Untuk Masukin Osali lagi Ke starting lineup kita sih Karena ini pemain luar biasa banget Bernard Smith Striker muda kita Arman Nandule Striker yang juga Kita lagi pinjemin Ada Jack Payne juga Ini pemain yang sangat-sangat penting Yang bakal balik Dan gue bener-bener gak sabar Untuk Menerima dia kembali Mark Kulen Juga striker yang di-relave Kemana mencetak hat-trick Di playoff Kalau gak salah buat Blackpool Karl Umet Terus ada Dan Lines Dan juga keeper Yang tadi gue bilang Kalau misalnya Anggus Gun pergi Gue mungkin bakal harus recall dia Ada Bayeja Jun Terus Andy Taylor Sam Slokom juga keeper Yang kita lagi pinjemin Ian Black Yang keliatannya bakal pensiun sih Dalam waktu Beberapa musim ke depan Dan udah tua Dan Shigeru Miyoshi 19 tahun Dan udah plus 4 Ternyata di Ovil Town Jadi pasti itu cukup bagus Nah itu dia Nah sekarang Squad reportnya Kalian bisa langsung pause aja ya Gue bakal cepet aja ke bawah Karena tadi udah squad report kan Dan sekarang tinggal Kalian bisa liat Kayak plus-plusnya dimana aja nih Main-main kita yang bersangkutan Kalian mau liat Perkembangan terbaiknya Jutsu Odisra sih Plus 7 ya dia ya Yang lain kayak Di bawah itu semua Plus 5 Plus 6 ada Oh Ali Evans Ternyata plus 8 deh Mungkin gede-gede kita latih tadi kali ya Atau di beberapa Minggu terakhir Kita latih Ali Evans terus Bener-bener Terus-terusan Di 5 drill Bahkan gue kasih ke dia kan Jadi makanya mungkin cepet Perkembangannya Oke Udah mau selesai ini Udah selesai Jadi itu dia Dan perkembangan di Secure New York Actually lumayan bagus Nah itu jadi semuanya Untuk squad report Sekarang gue bakal kasih liat Kalian Apa ya Mungkin Mana sih Kayak penampilan terbaik Siapa Team stats Oh bukan sih Ini bukan tim kita bro Nah ini dia Blackpool Nah dari apps terbanyak itu Mouse Bonnie Tapi ini di liga doang ya 31 penampilan Di Evalik 1 Goal terbanyak di liga Joel Asoro pastinya Asis terbanyak di liga Kalau pesat 5 asis ternyata Clean sheet terbanyak Bonnie lah ya 19 clean sheet Keeper terbaik di kompetisi ini Di Evalik 1 Kartu kuning terbanyak Clark Robertson Center back 4 kartu kuning Dan kartu merah Juga dia Enggak sih sebenernya Sama sih 1 kartu merah Clark Robertson Tosin ada Dan juga Colocini dan Disra juga Pernah dapat kartu merah Di liga Terus untuk average Liat Jordi Gomez yang tertinggi Ratingnya Kayak rata-rata ratingnya Tertinggi dia 78 Di posisi kedua Ada Delfonso Di posisi ketiga Ada Asor Dan posisi keempat Ada Evan Dimas Tapi pastinya Ini gak bisa dilihat Dari kayak seluruhan Karena ini cuman Liat Jordi Gomez dapet segitu Dari cuman 7 penampilan Jadi kayak gak objektif Kalau misalnya gue nilai Pemain terbaik musim ini Jordi Gomez Cuman dari Average Dan ini pun cuman di Evalik 1 doang Di liga doang Terus apalagi Yang bisa gue kasih Liat kalian Player stats Ini udah ya tadi ya Eh itu kemarin Gak ada main kita Sama-sama di Top goalscorer Sama asis Clean sheet adanya Bonnie Jauh banget 19 clean sheet Jadi luar biasa Jadi kayak itu aja sih Semuanya Untuk evaluasi Gue bakal langsung advance Mungkin Sampai penghujung musim ini Supaya kita bisa langsung Cepet start Gue bener-bener gak sabar Mulai kita di Championship itu Bakal seru banget Dan Sebenernya bukan cuman seru Tapi tantangannya itu loh Kalian bayangin Kita main di championship itu udah Bener-bener dunianya udah beda banget Dibanding EFL League 1 Dan EFL League itu Obvious banget Karena itu sulit Main disana tuh sulit banget Seperti yang gue waktu itu udah bilang Kayak itu tuh Tim-tim buangan Premier League gitu loh Jadi udah tim-tim yang emang Pernamain di Premier League Atau yang lagi mencoba untuk naik Jadi gak gampang Bakal luar biasa susah Dan hopefully kayak squad kita Bakal bener-bener step up sih Di saat kita butuhkan ini Mereka bakal bener-bener Berkembang istilahnya Karena ya itu harapan gue kan Dan kita punya Scoring update Bakal cek Kalo ada pemain yang bagus Bakal gue sign Dari Korea Ui ada yang bagus sih 92 Ini enggak Ini enggak Jadi cuma 1 doang Terus Ini dari Rusia Langsung ada yang bagus 2 bagus Oke cuman 2 doang Tambahan Dan ini dari Inggris Kita lihat Ada kak pemain yang bagus Karena Utah Academy ini Bener-bener kalo kalian tau ya Salah tuh Aspek terpenting di Blackpool Ratu Glorious Iris Kan gue dari awal Nekenin itu Oke udah selesai Kita bakal Advance aja langsung Masa sebulan lagi ya Iya masih sebulan lagi Ternyata Tuh kan kalo Cini Bener-bener dah Masih aja Ngoce-ngoce Lo bener dah Kalo Cini padahal Menurut gue kayak Salah tuh Pemain terbaik kita Cuman kan ya Gak mungkin gue mainin Di setiap pertandingan juga Udah tua pak Stamina juga Kasian juga lo Ntar encok atau gimana Kalo misalnya gue mainin mulu 64 overall Advance gila Bener-bener cepet banget Perkembangan ini satu main Asli Mantep sih Bener-bener dia Bakal jadi main yang penting banget Buat itu musim depan loh Dia bakal main Di 50% pertandingan kita Oke kita bisa lanjut Lain transition Hajar terus bang Jangan kasih kendor Naik kah ke 65 Oh gak naik Gue kira naik gila Kalo naik lagi sih Gage abis Udah mau naik Tapi gila Liat ujung Setitik lagi naik Transition lagi naik sih nih 65 Cepet banget asli Oke kita udah masukin Pertangahan bulan Juni sekarang Bakal berakhir di akhir bulan Juni Ada players living on International duty ternyata Kita liat siapa Yang dipanggil timnas Oh Carter Vickers ternyata Cuman satu Jadi gak apa Hopefully ntar kedepannya Bakal lebih banyak Obviously gak cuma satu harus sih Ada Evan Nimas sama Febri Haryadi Yang dipanggil timnas juga Cuman gak ada disitu Gak ada laporan Karena Indonesia gak masuk ke FIFA Jadi atlet kita punya 3 pemain lah Yang dipanggil timnas Termasuk Febri dan juga Evan Dan Oli Evans naik ke 65 overallnya Gila bener-bener perkembangannya coy Mantap asli Kita latih terus Dan mau penghujung Bulan Juni Dan Aduh Bener deh Gue ngeri banget liat deh Email Boardnya email mulu We're not on track We're not on track mulu dah Kayak mereka bilang Kita gak sesuai harapan Sama Objektif Segala macem Aduh Ngeri banget Gue kalau misalnya dipecat Gue gak tau sih Kayak impian Kita semuanya Abis liat Ini yang finansial sekarang ya Iya Aduh Sulit sih emang sih ini Asli gue bener gak tau Kalau misalnya kita dipecat Bayangin kalau misalnya ini Jadi episode terakhir Blackpool Nangis sih gue kayaknya Kayaknya Tanggal 30 Nah ini udah Terakhir nih udah Ada Monthly Scouring Update Kita bakal cek dulu Terakhir sebelum kita Akhiri musim ini Kita bakal tau Kita dipecat atau enggak Ngeri banget asli Gak kebayang gue Kalau misalnya dipecat Gimana ya Semoga aja dengan kita Berhasil bawa Blackpool Ke semifinal FA Cup Jadi pertimbangan mereka Mereka sekarang lagi lapat Berarti ini Tinggi-tinggi klub Blackpool Dan hopefully kayak Iya mereka suka dengan Apa ya Project masa depan gue Di klub ini At least gue berhasil bawa mereka Promosi lah Dalam dua musim Berturut-turut kan Kayak jadi itu dia Gue bakal langsung pencat End season Dan Dan Yes Nggak dipecat Lihat Sekarang that the season Has come to an end Blackpool board Has met to review Our performance As a club We didn't achieve All of our objectives We believe that Overall it was a Satisfactory performance Hope to do better Make sure and feel That you are still The right man for the job Itu bener-bener Penting banget We look forward to Working with you again Next season Jadi Kita gak dipecat Itu bakal Tetap bersama Blackpool Di musim selanjutnya Dan ini bakal jadi Akhir dari episode ke-68 Sekaligus mengakhiri musim kedua Kita di Blackpool Jadi episode selanjutnya Kalian bakal langsung lihat Kita main di championship Dan itu bener-bener Bakal penting banget Jadi Tapi sebelum Besok berarti bukan langsung Musim baru Besok Bakal ada Penghargaan Malam penghargaan Seperti biasa Tradisi kita setiap akhir musim Jadi Semoga kita bisa Menikmati itu At least kayak Ada istirahat dulu lah Jadi kayak kita Senang-senang dulu Mengingat musim ini Seperti apa Segala macem Terus kayak ada Goal of the season Player of the season Blah-blah-blah Itu episode besok Jadi lusa baru kita bakal mulai Championship Jadi itu untuk episode ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you next time Bye guys Bye guys